Namaku Alisa, usia 21 tahun, pernah hidup dalam dunia hitam, pernah mengecap kebahagiaan, dan pernah terjerat dendam setan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih! Selamat menikmati! 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 Cepit bikin anak ya. Nanti cepit. Maafkan aku, Lisa. Tugas yang mendadak ini telah merusak kebahagiaan kita. Sembilan bulan bukan waktu yang singkat. Tidak, Mas. Lisa mengerti itu sudah menjadi kewajibanmu. Pergilah. Terima kasih, Lisa. Aku sangat bangga akan ketabahanmu. Dalam hidupku selama ini, ada tiga hal yang menyedihkan hatiku. Yang pertama-tama, kematian kedua orangtuaku. Kedua, kematian Sinta, saudara kembarku. Ketiga, perpisahan kita. Tenangkan hatimu. Kau sekarang, istriku. Lupakanlah kehitaman hidupmu yang telah berlalu. Percayalah, Mas. Aku bersumpah akan setia menantimu. Dan tidak akan menodai cinta kita. Kau adalah dewa penolongku. Kau adalah hidupku, Mas. Untuk kebahagiaan kita. Semoga Tuhan memberkatinya. Mari. Kau adalah hidupku, Mas. Terima kasih. Kau adalah hidupku, Mas. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk membicarakan pekerjaan ini ya baik segera saya datang terima kasih kembali bagaimana Ruth? indah kan? manisya ya halo minyak indah ehi Alisa apa kabar? lisa aduh kau tambah cantik saja mentang-mentang sudah jadi nyonya lupa deh sama mami Ruth kau sudah lama kenal dia? oh tentu mam tentu kami bakal punya bisnis oh ya tolong antarkan nyonya Hendarto ke kamarku oke? baik maaf permisi Ruth kau tahu siapa dia? tidak dia bekas anak buah mami yang paling top benar mi? ya Ruth aku punya ide buat kau mari maaf nyonya agak lama menunggu silahkan duduk wow luar biasa contoh sulaman ini tidak perlu nyonya tunjukkan saya punya rencana lain maksud bu? begini terus terang butik ini memerlukan bantuan nyonya keuntungannya kita bagi hasil caranya? saya tertarik dengan kecantikan nyonya bagaimana? kalau nyonya saya orbitkan jadi hmm prakawati yang terkenal maaf saya tidak punya bakat untuk itu ah bakat tidak perlu yang penting kemauan dengan begitu nyonya akan banyak kesibukan dan tidak kesepian maksud bu? diri saya dijadikan alat untuk daya tarik? hmm ya promosi istilahnya dengan begitu akan banyak orang-orang berduit datang kemari bukankah itu kesempatan yang baik? terima kasih kedatangan saya kemari bukan untuk itu saya sudah mengerti apa yang bu maksud nyonya hindarto nyonya jangan salah mengerti nyonya akan jadi orang penting dalam dunia mode penting buat bung bukan buat saya nyonya tunggu dulu tunggu dengan begitu nyonya bisa lebih kaya daripada jadi istri nahoda isinkanlah saya keluar dari sini Alisa apa artinya status nyonyamu itu kalau kau dapatkan suami yang tidak pernah tinggal di rumah dan apa untungnya kau jadi nyonya kalau di setiap labuhan suamimu punya biaraan diam ngotak kau menang keras tidak sewaktu kau masih jadi pelacur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Mami, tolonglah saya, Mami. Bebaskan saya dari mereka, Mami. Sayang, Alisa. Kau bukan anak buahku lagi. Mami. Tolonglah saya, Mami. Kasianilah saya ini, Mami. Aku bisa menolongmu. Asal kau mau kembali seperti dulu lagi. Dan, mau menuruti kehendak, Mami. Maksud, Mami? Saya harus jadi pelacur kembali? Tidak, Mami. Tidak. Serep. Dan ikat dia. Bawa ke kamar. Kamu semua manusia biasa. Ayo. Ayo. Bicara. Mami. Ayo. Tenang, Saudara-saudara. Tenang. Saya minta agar Saudara-saudara tenang dan mematuhi tata tertib sidang. Saya persilahkan kepada Saudara Jaksa untuk membacakan requestornya. Ibu Hakim Ketua yang terhormat. Selaku Jaksa di sidang ini, kami menuntut supaya pengedilan ini menyatakan. Pertama, bahwa terdawa satu dan terdawa dua terbukti bersalah. Keduanya, secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri telah melakukan perkosaan dan penganiayaan terhadap saksi di gudang tua. Kedua, untuk itu, terdawa kesatu, harus dipidana penjara selama tiga tahun enam bulan. Dan, terdawa kedua, harus pula dipidana penjara selama dua tahun. Ketiga, dan kepada kedua terhukum, diharuskan membayar seluruh ongkos perkara ini. Pendapat ada? Langsung pada pembela. Ada? Iya. Setelah rekuisitor ini, kami persilahkan kepada pembela untuk mengucapkan pledoinya. Ibu Hakim Ketua, berdasarkan keterangan kedua terdakwa dan saksi, kami pembela telah menarik simpulan bahwa, pertama, sampai detik ini kami tidak melihat bukti-bukti adanya suatu perkosaan. Mengingat saksi utamanya Alisa Hendarto adalah bekas seorang pelacur, maka mustahil kedua terdakwa ini melakukan perkosaan, kalau tidak atas dasar suka sama suka. Artinya, status suny Alisa untuk menjadi perempuan baik-baik telah diragukan. Ibu Hakim Ketua yang terhormat, saya sangat keberatan dengan pernyataan itu. Saksi supaya tenang, dan saya harap mematuhi tata tertib sidang. Dipersilahkan kepada pembela untuk meneruskan pledoinya. Ketiga, ada pun pakaian koyak yang ditunjukkan sebagai bukti, dan gudang tua tempat terjadinya peristiwa itu, bukan jaminan adanya suatu perkosaan. Ibu Hakim Ketua yang terhormat, saya protes pernyataan itu. Yang melakukan perkosaan bukan dia saja, tapi ada empat orang anak buahnya lagi, Ibu. Tenang, Nyonya. Tenang. Saya telah diculik. Saya dipaksa. Dan kehormatan hidup keluarga saya telah dihancurkannya. Dia telah memperkosa saya, Ibu Hakim. Mereka telah melakukan perkosaan itu, Ibu Hakim. Demi keadilan, saya memohon agar kedua terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum. Terima kasih. Tawarkan kepada Jaksa untuk menyusun replik. Ya. Ya, ya, ya. Apakah Jaksa akan mengajukan replik? Kami mohon waktu untuk menyusun replik. Sidang ditunda untuk replik Jaksa. Sidang ditutup. Non, kenapa Non? Wala Kenapa Hidam ya Masuk angin kali Ayo, ayo masuk Jangan angin-anggin Jangan angin-anggin Non, barangkali hamil non Aduh, bibi ikut senang Sebentar lagi dapat ngomongan Ya non ya Mulai hari ini Non jangan terlalu banyak pikiran Nanti mempengaruhi yang ada di dalam perut Tadi jatuh ya Aduh, cepat-cepat pereksakan dokter non Biarin saya jembi, biarin keluar terus Oh jangan non, jangan Bibi panggengkan taksi ya Aduh Aduh Kenapa harusku alami nasib seperti ini Kalau memang aku mengandung Kenapa harusku kandung bayi yang tidak aku harapkan Maaf nyonya Saya tidak bisa membantu Saya tidak dapat memenuhi permintaan nyonya Tolonglah saya Sekali ini saja dokter Kehamilan ini merupakan malah petaka bagi diri saya dokter Maksud nyonya Saya hamil bukan dengan suami saya dokter Oh Rupanya nyonya ingin lepas dari tanggung jawab Tidak Nyonya telah berdosa terhadap suami nyonya Kalau saya memenuhi permintaan nyonya Saya ikut berdosa terhadap Tuhan Ketahuilah nyonya Pengguguran itu adalah penggunuhan Kecuali Ada pertimbangan-pertimbangan medis tertentu Berapa banyak bayi-bayi lahir cacat ke dunia ini Akibat acapnya pengguguran Dan di samping penyakit-penyakit kotor Mereka terpaksa lahir ke dunia Dengan bentuk-bentuk yang aneh dan mengerikan Tidak ibakah anda sebagai seorang wanita melihat keadaan yang begitu Apakah nyonya akan menambah perbendaharaannya lagi Jangan nyonya Saya tegas-tegas menolak pengguguran ini Kasianilah saya dokter Saya sangat bingung Saya takut Apa kata suami saya nanti Bayi ini tidak salah apa-apa nyonya Ia tidak berdosa Kenapa mesti takut Menurut pemeriksaan Nyonya sudah acap kali melakukan pengguguran Sudah berapa kali? Lima kali dokter Tapi mungkin lebih dari itu Hah? Itu merusakkan dunia nyonya Dengan cara apa dilakukan? Coba nyonya Coba nyonya terangkan dengan cara apa nyonya lakukan itu Berbagai macam cara Nyonya telah berdosa besar Coba renungkan Nyonya adalah seorang ibu yang kejam Bayangkan nyonya Bayangkan kalau bayi-bayi itu menangis dan menuntut Dengan meratapi nasibnya Apa yang akan terjadi? Syama carinya Syama Peri spheres Seperti Sampai jumpa. 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 oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Malah benar nasibnya non-Alisa. Tapi percayalah, Den. Dia sangat menyintai, Aden. Bi, saya sangat menyesal Alisa berpernekat. Padahal saya mencintai dirinya. Juga hatinya. Sudahlah, Bi. Mat. Terima kasih telah menonton. Bibi? Bija? Ya? Apa Bibi yang meletakkan bunga itu? Tidak, Den. Bagaimana Bibi bisa masuk? Kan kuncinya Aden yang bawa. Aneh. Padahal tadi saya tidak melihatnya. Mungkin Aden lupa barangkali. Ya sudah, Bi. Terima kasih. 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 Perkenalkan, Bung Hendarto. Alisa yang paling cantik dan seksi. Hendarto. Arisa Saya tinggal dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Bija Terima kasih telah menonton Minum Alisa Terima kasih telah menonton Ken Minum Kauan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Minum Kau lupa Terima kasih telah menonton 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 kemana aja sih kamu melor lagi ya enggaknya kan saya disuruh jaga teleponnya kali-kali aja ada dari kolingan dari langganan cepet panggil si Amin kemari Amin amin mananya Amin mana Amin mana Amin mana Begok deh kamu si tukang beca Amin Oh tukang becanya ianya permisi Masya Allah Begok memangnya si Amin dihirau apa Tolong deh kamu aku cuma suruh kau panggil si Amin kemari cepet eh siap Hai amin-amin apa-apa sih bengak-bengok baik udah gua pagi lo Anapa dipanggil sama nyonya lakon ngapasih laku ngapa gua digubukin lo tuh anak duduk sedulur duduk ngebukik dadak duduk gua ngakil lo layo hai 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 ini si Amin ya nyonya panggil saya bangun bangun eh ya salah udah salah kau becak lo Min coba kau ke hotel lihat si Bram sama si Heti masih disana enggak lah emangnya ya kenapanya Hai sudah empat jam lebih mereka belum pulang-pulang Mami khawatir kalau terjadi apa-apa kalau begitu beresnya ya saya permisi sekarang ya hai 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 melepanya sate 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 berapa tusuk 200 tusuk makan di sini jeng bangun mungkin sebelumnya Hai 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 hebat Mas. Sekilok tak, Jum. Jum mentah, Jum. Ya, Rim. Mentah juga enak. Soto. Iya, Soto-nya. Ama panci-nya. Sama panci-nya. Maanah sini-nya. Gak tau. Sama panci-nya. Gak tau 수가, senzadrive. ELLA si echa. Sudah! 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 Sudah balang! Sudah! Sudah balang! Sudah balang! Sudah balang! Sudah balang! Ayo masak! Ayo masak! Aku mewek aku! Setan! Mengi-mengi pelayonan orang anggomata! Anak apa sih bengak-bengak? Anak sundal balang mas! dimana itu di warung saya alah topo ayo nih bangunin iya ayo cak Mas sampai balik mas apa balik orang lagi ngode kon balik eh gak percaya Uwes ayo cak sundel bolong sundel bolong sundel bolong apa apa nih bocah-bocah si medeni peradisan setan mau kemana neng pulang boleh gak Kang Aminanter boleh ya mangga naik ayo ngomong-ngomong tinggalnya dimana ya deket simpangan neng neng cakep deh Kang Amin boleh minta gak ya minta apa iya biasa minta 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 sun boleh saja kalau bisa menengah minta minta walau kaki minta pada minta Nah, iya. Habis, nggak nyampe-nyampe tuh. Nang naik saya sih, man. Sumbil bolong! Aduh, sumbil bolong! Sumbil bolong! Aduh, becakku! Aduh, sumbil bolong! Bolong! Bolong, sumbil bolong! Sumbil, sumbil, sumbil! Bolong! Bolong! Sumbil bolong! Bolong! Aku tidak percaya sama semua ceritamu itu. Betulnya, saya nggak ngelombong nggak. Saya betul-betul ketemu sumbil bolong. Lah, masa saya bolong sih? Eh, masa saya bohongnya? Tiang! Kali kau tidak keluhuran, tentu berita kematian Bram tidak selambat ini. Hai, King. Saya nggak? Kau percaya nggak? Cerita begitu-an. Saya sungguh percaya nggak percayanya. Sedangkan nyungunya nggak percaya. Apalagi saya. Itu kebanyakan kepercayaan orang kampungnya. Bener, kau. Itu semua nonsen. Biasa. Min, lu benar-benar ketemu sumbil bolong? Alah, udah lu, jangan tanya-tanya terus. Lu lihat nih, badan gua sampein beradak begini. Lu goblok sih. Kalau betul-betul itu sumbil bolong, sebentar gua cari. Hah? Emangnya, lu mau apain? Gua paku kepalanya. Hah? Lantas? Kalau sudah boleh paku, jadi cantik orangnya. Lihat terus. Eh, Min. Daripada gua jadi cinteng begini, mending gua kawin dia. Ada untung gua bisa jadi kaya. Ah, yang bener lah. Gua bilangin lu kagak percaya. Lu lihat, ntar malam gua satronin dia. Jali-jali dari cikarang. Yang matanya jelip, bukannya orang. Enak dah. Gua dibirakin siamin. Mana sumbil bolong? Gua tungguin dari tadi nge-nongol-nongol. Dia takut sama gua. Pokoknya kalau dia ada. Si! Suara apaan ya? Kalau mana kayak suara cewek. Ini, ini gua lagi cari. Dia pengen tau kejagoan gua. Hah? Boleh. Eh, eh. Siapa lu? Gua yang abang cari. Sundal bolong lu? Hmm. Tunggu dulu. Gua lihat kaki lu. Kok nggak ada kakinya? Lu ngambang. Pak! 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 Tolong! 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 Pak, tolong. Saya ketemu sindal bolong. Tolong. Pak, pak. Taporan, pak. Aduh. Saya ketemu sindal bolong, pak. Tampangin akutin, pak. Pak, tolongin saya, pak. Pak. Saya takut, pak. Tapangnya serem, pak. Apa kayak saya? Hah? Pak? Pak! Dia-dia juga! Aduh! Wah! Selamat malam Mau kemana, Neng? Ah, enggak Tadinya saya kira mau belikan kartak Yang suka ngajarin setir saya Belajar sama Kang Gadung juga boleh Asal ada upahnya Oh, itu sih gampang, Kang Minta apa saja saya kasih Hah? Yang bener, Neng? Sungguh, Kang Masa saya bohong, sih? Ayo, deh Pintunya Hei, hei, awas! Hei, mau kemana kau cepat-cepat begini, ha? Ke budang tua Tempat kau perkosa aku Hei, siapa kau sebenarnya? Hah? Anissa? Gadung Sekali ini kau tidak akan luput dari cengkramanku Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gadung Sekarang giliranmu aku perkosa Sekarang giliranmu Terima kasih. Semalam, telah terjadi pembunuhan yang sangat mengerikan. Diduga korban adalah seorang centeng. Kapten polisi Margono yang mengusut perkara ini menduga peristiwa mana ada hubungannya dengan kasus Alisa yang perkaranya sampai saat sekarang belum diputuskan oleh pengadilan. Apakah peristiwa kematian laki-laki bernama Bram di salah satu hotel ada hubungannya dengan kasus ini? Kapten Margono belum sedia untuk memberikan komentarnya. Sekian berita-berita kota untuk saat ini. Ya, Tom. Kau tunggu di sini. Ya, Pak. Hai, Mak Tom. Halo. Mam, Gadung tewas. Ini pasti perbuatan Hendarto. Hendarto? Juga kematian Bram. Dia kan tidak kenal Bram dan Gadung, Ruth. Bagaimana mungkin? Mami harus tahu. Dia pasti telah menyelidiki siapa-siapa yang menyebabkan kematian istrinya itu. Iya. Kenapa dia tidak mau mengajukan persoalan ini ke pengadilan lagi? Bukankah prosesnya masih ditunda? Hendarto bukan orang bodoh, Mi. Dia menganggap pengadilan itu sia-sia. Sebab saksi utamanya telah tewas. Sulit baginya untuk mengugatnya. Iya. Tapi lantas apa sikap kita supaya persoalan ini tidak merembet? Kita harus mendahulinya. Mau kemana, Bung? Ha 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 ha. Terima kasih. 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 Mas sus cewek tuh cewek cewek kalau ada lakinya bagaimana bener nih Iya saya sendirian kok mas yuk di tempat sepi beginian masak dia berani sendirian jangan-jangan dia suntur bolong mas sus kau tunggu di sini ya nih mas tunggu di sini sebentar ya situ mau kemana kasihan temannya biar sekalian saya ajak kemari yuk enggak usah dasar mata keranjang mata keranjang sing piye Thomas sampean Sinten Kulo Kulo Sinten tinggi poknya annyar nopo niku mati wingi kapoe annyar mati kemarin kapasnya baru mayat tolong mayat mayat hidup mayat tolong tolong ada mayat mayat hidup tolong tolong mayat tolong 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Alisa. Bawa dia. Sampai jumpa. 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 Sudara Hendarto, iya pak, kepolisian telah mencek data-data almarhumah istri saudara Dia mempunyai seorang sudara kembar, Sinta namanya Tetapi telah wafat, tatkala ia berusia 10 tahun Itu benar, Keb Lantas siapakah Sinta yang sering menemui saya itu? Ini yang harus saudara selidiki Oh iya, bagaimana pendapat pak Kiai dalam hal ini? Kesan saya, Alisa adalah Sinta juga Dia akan berwujud Sinta apabila menemui saudara Tetapi dia akan berwujud Sundelbolong apabila mendatangi musuh-musuhnya Apakah benar istri saya menjadi hantu Sundelbolong? Sebaiknya, mari kita sama-sama mencari buktinya Maripa? Ya Aku baru ingin mencarimu Untuk apa? Aku ingin bicara banyak Boleh, dimana? Nanti kita tentukan Mari Silahkan Silahkan Saya ingin tahu Siapa aku sebenarnya? Kenapa mas ulangi pertanyaan itu lagi? Maaf Aku tidak yakin bahwa kau adalah Sinta saudara kembar istriku Jadi, maksud mas? Saya siapa? Kau adalah Alisa istriku Kuburannya mana? Itu, Pak Maafkan aku, Mas Rudi Rudi? Ada apa dengan dia? Dia akan merusak rumahku Sinta Tunggu dulu Selamat malam, saudara Hindarto Selamat malam Maaf Bolehkah saya Silahkan, Pak Terima kasih Bagaimana hasil penyelidikan saudara tentang Sinta? Maksud, Pak Saudara sekarang seperti sedang memburunya Inilah misteri yang belum bisa saya jawab Kecuali ini Tasnya Tas itu tertinggal di bar Dan saya melihat foto perkawinan saya dengan Alisa Ada di dalamnya Apakah dia mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Dia mengatakan bahwa ada orang ingin merusak akam istri saya Aneh Bagaimana dia tahu? Dugaan saya semakin kuat Bahwa Sinta adalah Alisa Ini, pegang Iya, Pak Ini coba Iya Jangan takut Baik Pergilah Ayo 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 Jangan gantung rumahku Bagi Kenapa kembali? Aku ada di sini Takut Jangan takut Ayo 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 kembali Iya, Pak Pergilah pulang Jangan kamu tipu aku Kalian bukan musuhku Pergilah pulang Ayo Ayo Maju terus Jangan Pergilah pulang Jangan perjudikan suara itu Jangan Jangan Selamat menikmati. 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 Alisa! Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.